Intro Hai, pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandra Indah setiap ada program acara POP Persepsi, opini, dan juga perspektif Cara pandang, sudut pandang kita Dan di studio bareng-bareng televisi Sudah hadir narasumber yang paling kece Seantero Jagad Raya ini Yakni dari Mapala Dengan nama David Purba Wow, luar biasa sekali Sudah hadir, sudah pelikupan televisi, pemirsa Nah, untuk Mapala ini ya Sebenarnya itu singkatan dari Mahasiswa Pecinta Alam, bukan sih? Ya, kalau Mapala Singkatan dari Mahasiswa Pecinta Alam Nah, kalau misalkan Pecinta Alam itu kan Bukannya kita itu anak-anak muda Yang suka mendaki-mendaki Ya, apakah memang kerjaan ini dari Mapala itu sendiri mendaki Tapi untuk lebih lanjut deh Ya kan Bang ya Mapala itu apa sih sebenarnya dalam arti luas nih? Kalau secara umum ya Mapala itu salah satu organisasi intrakampus Yang ada di kampus-kampus Indonesia Yang bergerak di alam bebas ya Di alam bebas? Wah ini ya Di alam bebas Kalau orang-orang yang belum pernah masuk ke organisasi ini Pasti berpikirnya hanya Mapala itu apa sih? Kerjanya cuma naik gunung Pergi ke tempat-tempat wisata dan sebagainya Ke tempat-tempat yang inter dan sebagainya Padahal kita nggak cuma sampai di situ aja Masih banyak kegiatan-kegiatan lain di organisasi masyarakat Oke, artinya tadi kan disini adalah kegiatan eksternal ya Ini adalah salah satu yang memang dinaungi Mau memang oleh universitas atau fakultas Seperti itu Atau gimana sih memang? Ya ini Organisi Mapala ini memang langsung di bawah Angan kampus Kalau kita tarik sejarahnya kan dulu itu ada dari teman-teman sastra di Universitas Indonesia tahun 1960-an Sejarahnya dari situ sampai pada akhirnya banyak mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus lain yang juga ikut membentuk organisasi-organisi masyarakat lainnya di kampus masing-masing Oke, artinya apakah memang semua di seluruh kampus di Indonesia Salah satunya di kampus Balikpapan ya, Unibah seperti itu kan Memang ada gitu atau memang hanya tertentu saja Di setiap provinsi pasti ada mapalanya Oke, dan untuk syarat khusus supaya kegiatan eksternal ini ada di kampus misalnya seperti itu Apa saja sih yang harus di, apa ya, kalau tidak bisa bilang, lengkapi administrasinya Untuk bisa masuk ke mapala? Untuk mengendirikan sebuah mapala di setiap kampus Untuk mendirikan? Kalau untuk mendirikan kan ya secara administrasi kan kita Dari keanggotaan, dari program, visi-visi, dan sebagainya kan Kalau kita bisa bilang apa, kalau tidak bisa di kampus Kalau untuk keanggotaan ya gampang, tinggal mendaftar aja Tinggal mendaftar aja, jadi memang mereka-mereka yang berpendidikan di kampus-kampus tersebut Yang bisa mendaftar sebagai mapala seperti itu Iya, harus wajib itu ya, memang dia kuliah di kampusnya Gak mungkin dong, dia orang yang kuliah, dia masih di mapala kan aneh Oh gitu, jadi memang dikhususkan untuk mahasiswa saja ya seperti itu Kalau untuk anak-anak sekolah sendiri, apakah diperkenankan seperti itu? Kalau orang di luar mahasiswa itu dia ada sendiri ya Kayak di, kalau misalnya di sekolah itu ada sispala Ya tingkat sekolah Kalau untuk di masyarakat itu ada KPL, kelompok pecinta alam Kelompok pecinta alam Itu terkait akan anak-anak muda juga yang memang mereka dari mahasiswa Cuma dia mendirikan di luar kampus Ada juga yang memang dia dari masyarakat langsung Masyarakat muda yang memang peduli dengan lingkungan Akhirnya dia mendirikan abisnya Oke, artinya dalam hal ini seperti LSM gitu kan ya Iya, semacam LSM Atau asosiasi-asosiasi seperti itu Tapi memang ini disoroti dalam hal resmi seperti itu atau memang gimana sih? Sama, sama kayak halnya kita di kampus ya Kalau di kampus itu kan dibawa namanya kampus Kalau di luar itu ya ada namanya juga Kayak di, apa, terdaftar bagi LSM Di siswapun juga terdaftar di sekolah Jadi semuanya legal ya Ngadinya legal ya Oke, oke Ini kemaksakan yang kita bahas ilegal ini jangan ya gitu ya Karena memang ini adalah kampus-kampus yang memang sudah ada Sejak tahun 60-an ya Iya, 1960-an Nah, 1960-an itu pertama di Universitas Indonesia ya Oke, dan sebenarnya kalau misalkan untuk di Universitas kita sedikit Apa ya, contoh ya Salah satu di Balikopan ini kan ada Universitas Balikopan yang memang ada MAPALA di sana Seperti itu Dan apa sih sebenarnya visi dan misi dari menderikan MAPALA ini di setiap kampus Kan tadi dikatakan ada aninya sendiri-sendiri nih Apa ya, misi-visinya juga Kalau misalkan di Unibas sendiri, gimana itu? Kalau di MAPALA ini kita kan punya kode etik ya Atau kode etik MAPALA ini pasti sama Kita tarik ke sini-sendiri dari situ Oke, jadi diambil unitnya seperti itu? Ya, secara garis besarnya Sebenarnya kita mendirikan organisasi ini untuk melestarikan alam Itu mengalukan dan sebagainya Oke, kalau untuk di Balikopan sendiri kan ya Ini kan tidak ada gunung-gunung seperti di daerah Jawa misalnya Maksudnya gunung-gunung aktif gitu ya Di sini kan lebih cenderung 80% nih informasinya perbukitan Apakah kalau di Balikopan itu hanya mendaki bukit saja atau bagaimana sih? Apakah ada lokasi-lokasi tersebut yang memang dijadikan rute dalam perjalanan pencik alam ini sendiri? Ini untuk, maksudnya di dalam pendakian atau Ya, seperti itu maksud saya Jadi kayak kalau misalkan di Jawa kan mungkin ke daerah-daerah gunung-gunung aktif Pendakian gunung, kalau misalkan di Balikopan sendiri Apakah harus datang ke Jawa dulu atau di Balikopan aja ini? Enggak juga sih, di Kalimantan sendiri itu kan ada Kita kan punya, ada petanya Kita bisa pelajari juga peta konsol Itu kan kita bisa juga petigiannya Nah, kalau kita bisa, tinggal kita lihat aja Rungkiran yang paling tinggi itu di mana Terus kita atur manajemen perjalanan dan sebagainya Jadi nggak harus kita ke Jawa Kalau di Kalimantan juga ada Dan kalau... Enggak harus gunung juga Enggak harus gunung juga ya Oke, jadi boleh ya ke sungai, arung jerams, ke online di segolah-golah juga seperti itu Oke, kalau misalkan untuk pertama kali nih ya pendaftaran A Mungkin di mahasiswa Tapi pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi setelah Jawa dokumen selesai Tetap bersama kami di top persepsi, opini, dan juga perspektif cara pandang sudut pandang kita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax